Dalam nama Tuhan Yesus, membagikan firman Tuhan supaya kita di dalam Tuhan bisa saling menguatkan dan menasehati. Malam hari ini, firman Tuhan yang saya bawakan saya berikan judul Tiga Macam Dunia. Untuk firman Tuhan yang kita akan bahas malam ini, kita akan membuka dulu di dalam Alkitab kita. Mari kita bersama-sama mengambil Alkitab kita dan kita membuka di Kitab Daniel. Kitab Daniel Pasal yang pertama. Kitab Daniel Pasal yang pertama, kita akan membacanya di sini dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membacakannya, Bapak-Ibu bisa sama-sama memperhatikan dan melihat beberapa ayat ini. Daniel Pasal 1, ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Pada tahun yang ketiga, pemerintah Nyoyakim Raja Yehuda datanglah Nebut Kanesah Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengetpung kota itu. Dua, Tuhan menyerahkan Nyoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke Tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu, Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan Raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakep untuk bekerja dalam istana Raja. Supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan Raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan Raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama tiga tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada Raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misail, dan Ajarian. Saudara-saudara sekalian, ketika kita membaca kitab kita di Daniel Pasal yang pertama ini, ayat satu ini adalah menceritakan satu peristiwa yang pernah terjadi di tahun 605 sebelum Masehi. Jadi kalau kira-kira dari waktu kita ini sekitar 2825 tahun yang lalu. dan ini adalah kejadian waktu itu dikatakan pasukan dari Raja Babel yang menyerang ke Yerusalem dan mengetung lalu mengalahkan kota ini lalu merampas dan juga membawa tawanan dari kota Yerusalem ini untuk dibawa ke negeri Babel. Saat itu saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam Alkitab kita, sebetulnya bukan peristiwa ini saja yang terjadi. Banyak peristiwa besar yang saat itu menimpa dunia. Nah Daniel yang dikisahkan di dalam kitab ini, ini dia mengalami peristiwa ini di dalam kehidupannya. Nah saat itu ada peristiwa besar apa saja yang terjadi di dunia. Kalau kita melihat Alkitab kita di bagian kitab yang lain, tujuh tahun sebelum kejadian ini sebenarnya pernah terjadi juga kejadian besar yaitu negeri Asyur atau kota-ibu kotanya yang besar saat itu, kota Niwiwe juga telah diserang oleh bangsa Babel ini. Dan akhirnya pasukan Babel itu juga telah menghancurkan dan mengalahkan mereka. Ini sebenarnya pernah disampaikan oleh Tuhan. Ketika kita membaca Alkitab kita di kitab Nahum, di situ Tuhan memberitahukan kenapa akhirnya bangsa Asyur ini dihancurkan oleh bangsa Babel ini. Karena di situ dikatakan bahwa bangsa Asyur ini dikatakan adalah bangsa yang sangat kejam. Sehingga Tuhan memberitahukan melalui Nabi Nahum bahwa mereka itu akan diberikan hukuman oleh Tuhan. Nah apa maksudnya itu? Saat itu sebenarnya bangsa Yehuda, kaum Yehuda bisa melihat bagaimana Tuhan menunjukkan keadilannya apa yang dia lakukan terhadap bangsa Asyur ini. Dia menunjukkan keadilannya di dunia ini. Kota Besan Niwiwe, setahu kita kalau kita membaca Alkitab, mungkin kita bisa melihat ini juga kisah di kitab Yunus. Jadi itu terjadi sekitar 100 tahun yang lalu. Sebelumnya Tuhan pernah mengutus Nabi Yunus untuk pergi ke kota besar ini. Dan di kota Niwiwe itu akhirnya dia disuruh memberitakan, memberitahu kepada orang-orang di sana bahwa mereka harus berbalik dari kejahatannya. Karena Tuhan bermaksud juga untuk menunggang balikan kota ini dan juga membinasakan mereka. Saat itu sebenarnya mereka bertobat. Dan akhirnya Tuhan juga tidak jadi undur untuk melakukan satu celaka kepada mereka. Tapi ketika itu setelah 100 tahun kemudian, mereka kembali lagi ke dalam kehidupan penyembahan kepada berhala. Dan akhirnya mereka juga melakukan banyak hal yang jahat, termasuk juga mereka sudah menghancurkan kerajaan Israel yang bagian utara. Mereka sudah hancurkan itu. Jadi itulah yang terjadi 7 tahun sebelum penyerangan bangsa Babel ini ke Yerusalem. Saudara-saudara kan? Mari kita akan membaca juga di dalam kitab Yeremia. Kita akan membuka kitab kita di kitab Yeremia. Yeremia kita akan membukanya di pasal yang ke-25. Yeremia pasal yang ke-25 kita lihat di sini dari ayat 1 sampai dengan yang ke-4. Yeremia pasal yang ke-25 ayat 1 sampai dengan yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Firman yang datang kepada Yeremia tentang segenap kaum Yehuda dalam tahun ke-4 pemerintahan Yoyakim bin Yosya Raja Yehuda. Yaitu dalam tahun pertama pemerintahan Nebut Kanesah Raja Babel. Firman itu telah disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada segenap kaum Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem. Katanya, sejak dari tahun yang ke-13 pemerintahan Yosya bin Amon Raja Yehuda sampai hari ini, jadi sudah 23 tahun lamanya firman Tuhan datang kepadaku dan terus-menerus aku mengucapkannya kepadamu tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. Ayat 4, juga Tuhan terus-menerus mengutus kepadamu semua hambanya yakni Nabi-Nabi tetapi kamu tidak mau mendengarkan dan memperhatikan. kita lihat terusan dari ayat yang ke-7 ayat 7 tetapi kamu tidak mendengarkan aku, demikianlah firman Tuhan sehingga kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu untuk kemalanganmu sendiri ayat 8 sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam oleh karena kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataanku 9 sesungguhnya aku akan mengerahkan semua kaum dari utara demikianlah firman Tuhan menyuruh memanggil Nebut Kanesara Jababel hambaku itu aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini melawan penduduknya dan melawan bangsa-bangsa sekeliling ini yang akan kutumpas dan kubuat menjadi kengerian menjadi sasaran suitan dan menjadi ketandusan untuk selama-lamanya ini adalah dunia pada saat itu yang terjadi ketika Daniel dikisahkan hidup di masa itu inilah dunia yang pertama dunia yang sangat luas ini banyak kejadian besar yang terjadi dan itu pun tidak bisa dikendalikan oleh manusia dan itu adalah kejadian dikatakan disini kalau kita baca tadi Iremia pasal yang ke-25 ayat yang ke-8 mengatakan Tuhan semesta alam jadi dia adalah pencipta kita pencipta alam semesta ini dan Allah yang maha kuasa dia yang bisa mengendalikan apa yang terjadi dalam dunia ini tapi dunia yang sangat luas ini Daniel tidak bisa mengendalikannya dan tidak berkuasa atasnya sehingga ketika terjadi peristiwa itu penyerangan ke Yerusalem saat itu Daniel ya beserta dengan kaum Yehuda itu bisa ditawan terbawa yaitu untuk dibawa ke negeri Babel saat itu bisa jadi juga ada saudara-saudara dia mungkin juga orang tuanya ikut terbunuh di dalam peristiwa penyerangan itu dan akhirnya juga bersama-sama dengan kaum Yehuda lainnya terbawa dan ditawan ke negeri Babel ini hari ini saudara-saudara sekalian dunia yang luas yang dimana kita hidup ini juga sama kita tidak bisa mengendalikannya apa yang terjadi di dalam dunia ini namun hari ini ya sama seperti Daniel saat itu juga bagi kita, kita harus bagaimana caranya bertahan hidup di dalam dunia yang sama sekali kita tidak bisa mengendalikannya kalau kita membaca di dalam sejarah nyata di dalam sejarah dunia ya kalau kita membaca itu ada juga di tanggal 28 Juli tahun 1914 dikisahkan sampai 11 November 1918 itu terjadi perang dunia yang pertama saya mencari catatannya apa yang terjadi saat itu ternyata dalam catatan ini perang saat itu memberikan konsekuensi yang sangat besar di dalam kehidupan manusia di seluruh dunia dikatakan ada 60 juta tentara di Eropa saja yang saat itu dikerahkan untuk melakukan perang ini karena perang yang terjadi ini sangat besar melibatkan banyak negara saat itu dan apa akibatnya selama perang 4 tahun ini saja di akhirnya tahun 1918 berhenti itu 8 juta di antaranya tewas atau gugur 7 juta orang cacat permanen lalu 15 juta orang kira-kira juga itu luka parah Jerman yang saat itu juga satu negeri yang sudah kuat yang besar itu kehilangan kira-kira 15 persen lebih populasi angkatan muda atau angkatan pria yang aktifnya dan di negeri Austria-Hungaria dalam catatan sejarah 17 persen lebih itu juga populasinya hilang dan Perancis ada 10 persen populasinya hilang nah karena kondisi yang seperti ini sangat meluas tidak ada yang bisa mengontrolnya dunia yang sangat luas tidak ada bisa yang mengendalikannya kondisi yang sedemikian buruk terjadi di dalam perangan yang waktu itu sangat besar itu juga tercatat banyak penyakit wabah yang menyebar di seluruh dunia sampai akhirnya tahun 1914 saja itu tercatat bahwa di Serbia di negeri Serbia itu ada 200 ribu orang itu meninggal di sana karena wabah penyakit tipis yang saat itu sedang merajalela di Rusia ada 25 juta orang terinfeksi lalu 3 juta juga mengalami kematian lalu catatan yang besar lagi kalau kita lihat di dalam sejarah itu tahun 1918 gereja kita saat itu tercatat adalah kita katakan 1917 jadi pernah mengalami kejadian ini orang-orang kita atau umat Tuhan saat itu karena 1918 itu terjadi satu wabah yang juga sangat besar yaitu yang disebut pandemi flu atau flu sepanyol dan menewaskan sedikitnya kira-kira dari catatan sejarah yang waktu itu pandemi ini sudah menyebar ke seluruh dunia termasuk juga dicatat di negeri kita yang waktu itu masih disebut di negeri Batavia atau di kota Batavia di Pulau Jawa di Kalimantan dan sekitarnya kira-kira sedikitnya 50 juta orang saat itu juga meninggal di seluruh dunia karena pandemi ini nah setelah itu juga kita dalam catatan banyak sekali pernah terjadi peperangan antara bangsa dan bangsa ada perang dunia kedua juga yang pernah terjadi selama 6 tahun yang sangat besar saat itu pun sama ya kondisi kehidupan manusia sangat tertekan dan sangat hancur di dalam kehidupannya mereka karena masalah peperangan ini kalau kita membaca Alkitab Tuhan Yesus pernah memberitahukan ini jadi kalau kita membaca di Matius pasal yang ke-24 Tuhan Yesus pernah memberitahukan memang pada masa-masa akhir itu akan terjadi banyak peperangan bangsa melawan bangsa malah dikatakan di dalam lukas pasal yang ke-21 kalau kita membaca di sana Tuhan Yesus juga pernah memberitahukan bahwa akan terjadi banyak peristiwa besar di dunia itu termasuk penyakit sampar kerusakan sosial lalu juga terjadi kelaparan dan kejadian-kejadian besar di seluruh dunia nah soal jadi kembali kita melihat ini dunia yang pertama ini satu dunia yang sangat luas yang sama sekali kita tidak bisa mengendalikan orang tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi saat itu kalau kita membaca di Daniel pasal yang ke-4 kita lihat Daniel pasal yang ke-4 kita kembali membuka kitab Daniel Daniel pasal yang ke-4 kita lihat disini ayat yang ke-17 Daniel pasal 4 ayat yang ke-17 titah ini adalah menurut putusan para penjaga dan hal itu menurut perkataan orang-orang kudus supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikendakinya bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu Tuhan kita maha kuasa saudara sekalian jadi kita yang hidup di dunia ini memang tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi dalam dunia ini malah juga kalau kita membaca di kitab pengkotbah apa yang terjadi kepada manusia sebetulnya di dalam kehidupannya pengkotbah kita melihatnya di pasal yang ke sembilan pengkotbah pasal yang ke sembilan mari kita melihat di ayat yang ke sebelas demikian firman Tuhan pengkotbah pasal sembilan ayat yang ke sebelas lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat juga roti bukan untuk yang berhikmat kekayaan bukan untuk yang cerdas dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia karena waktu dan nasib dialami mereka semua malah nasib manusia pun tidak ada yang bisa mengendalikannya nah saudara-saudara sekalian jadi apa yang kita harus sikapi di dalam kehidupan kita hari ini juga kita sama dunia saat ini sungguh banyak peristiwa besar terjadi kehidupan kita ini juga kita akan ikut dalam peristiwa besar apa yang terjadi di dunia ini ya sehingga ada satu perumpamaan yang kita baca di pengkotbah ini kalau kita membaca di pengkotbah pasal sembilan belas coba kita lihat di ayat tiga belas sampai dengan yang ke delapan belas pengkotbah pasal sembilan ayat tiga belas sampai dengan yang ke delapan belas hal ini juga aku pandang sebagai hikmat di bawah matahari dan nampaknya besar bagiku ada sebuah kota yang kecil penduduknya tidak seberapa seorang raja yang agung menyerang mengepungnya dan menerikan tembok-tembok pengepungan yang besar terhadapnya disitu terdapat seorang miskin yang berhikmat dengan hikmatnya yang menyelamatkan kota itu tetapi tak ada orang yang mengingat orang yang miskin itu kataku hikmat lebih baik daripada keperkasaan tetapi hikmat orang miskin dihina dan perkataannya tidak didengar orang perkataan orang berhikmat yang didengar dengan tenang lebih baik daripada teriakan orang yang berkuasa diantara orang bodoh hikmat lebih baik daripada alat-alat perang tetapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik jadi perumpamaan ini yang dicatatkan di dalam pengkotbah pasal 9 ayat 13-18 ini memberitahukan kepada kita kita sebagai umat Tuhan harus menyadari bahwa dunia di luar kendali kita ini kita banyak melihat atau menyaksikan tidak bisa menemukan keadilan yang benar-benar sesungguhnya adil juga banyak menemukan ketidakjujuran tapi banyak justru orang yang hidup tidak baik malah sepertinya mereka itu mendapatkan nasib yang baik beruntung berkelimpahan nah tapi di dalam ayat tadi yang kita baca disini dikatakan satu nasihat kepada kita sesungguhnya di dalam kehidupan manusia karena hal di luar manusia itu termasuk nasib dirinya sendiri tidak bisa dia kendalikan ada satu hal yang sangat berharga yaitu hikmat yang Tuhan berikan kepada kita yang hidup di dalam dunia ini jadi kalau kita melihat saat ini apakah maksudnya hikmat yang diberikan kepada kita supaya kita ini bisa hidup dengan bijaksana di dalam kondisi dunia yang sama sekali memang kita juga tidak berkuasa untuk mengendalikannya saat ini coba kita lihat kerusakan lingkungan kehidupan manusia juga sedemikian besar saat ini jadi inilah kadang-kadang ada manusia yang mengusahakan sesuatu tanpa sadar dia juga mencelakakan orang banyak menyebarkan pencemaran atau racun akhirnya yang diterima oleh orang-orang lain daripada dia lalu juga di dalam kehidupan sekarang manusia itu juga banyak yang coba menerapkan cara kehidupan yang baru cara filsafat-filsafat kehidupan yang modern ini lifestyle yang baru yang modern lalu juga dari apa yang mereka usahakan dari pengetahuan juga yang mereka lakukan banyak juga yang mencelakakan orang lain sebetulnya kita lihat hari ini banyak orang yang namanya keracunan makanan padahal di zaman modern kita tahu bahwa ilmu pengetahuan sekarang sudah maju tapi banyak akhirnya itu bagaimana bahan-bahan jahat yang berbahaya itu bisa dimasukkan ke dalam makanan yang kalau kita tidak punya hikmat kita tidak benar berhati-hati kita juga bisa ikut terbawa dalam kejadian atau apa yang terjadi di dalam dunia ini hikmat yang besar itu atau yang benar itu adalah dari Tuhan yang diunakan anugerahkan kepada kita sehingga kita dikatakan di dalam Alkitab ini harus bersikap bijaksana menghadapi kehidupan sekarang ini jadi banyak hal yang diluar kontrol kita kehidupan kita tapi dengan hikmat daripada Tuhan Tuhan memberitahukan atau menasihati kita kita harus hidup dengan bijaksana apa maksudnya itu kita lihat di Titus Pasal yang kedua Titus Pasal yang kedua Titus Pasal yang kedua kita lihat disini ayat yang ke-11 dan ke-12 Titus Pasal 2 ayat 11 dan ke-12 karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi supaya kita hidup bijaksana adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini jadi inilah nasihat firman Tuhan kita ini yang diberikan satu hikmat dari Tuhan mengetahui bahwa apa sebenarnya arti kehidupan manusia di dunia ini banyak hal dia juga tidak bisa mengaturnya banyak hal juga dia tidak bisa mengendalikannya tapi dengan hikmat yang diberikan kita hari ini patut bersyukur kita bisa mengenal Allah kita yang hidup dan di dalam kehidupan kita ini kita mengambil bagian di dalam kehidupan kita bisa beribadah kepada dia ini ini adalah satu hal yang sungguh sangat berharga apa yang kita jalani dalam kehidupan kita ini dan inilah hikmat yang diberikan oleh maha kuasa kepada kita supaya kiranya kita bisa bijaksana di dalam kehidupan kita ini menjauhkan hal-hal yang sungguh bisa mencelakkan orang lain lalu kita juga bagaimana hidup kita harus hati-hati jangan sampai juga kita dicelakai oleh orang lain dan yang paling penting adalah kita mengerti dan bisa mengenal Allah kita yang besar Allah kita yang maha kuasa itu supaya kita bisa beribadah kepada dia jadi ini yang pertama nasihat yang diberikan kepada kita bagaimana kita hidup di dunia yang pertama ini yaitu dunia yang sangat luas tidak bisa kendalikan disitulah Tuhan juga memberikan hikmat sehingga kita bisa hidup mencari sesuatu yang berharga di dalam kehidupan kita di masa ini nah kita akan berbicara sekarang mengenai dunia yang kedua jenis dunia yang kedua ini adalah dunia di sekitar kehidupan kita apakah itu keluarga kita teman-teman sosial kita atau tempat di mana kita bekerja atau tempat di mana anak-anak angkatan muda kita bersekolah bergaul dan mungkin juga atau malah juga bukan mungkin tapi malah juga ini adalah juga gereja kita di gereja kita di mana kita berhubungan dengan atau hidup dengan manusia lain di sekitar kita nah dunia yang kedua ini juga banyak hal tidak bisa kita kendalikan banyak orang di luar kita juga kita tidak bisa kendalikan tapi di dalam kehidupan kita yang lebih kecil ini di dunia kita yang kedua ini kita punya bagian yang bisa kita kendalikan yaitu adalah diri kita sendiri dan apa yang bisa kendalikan yaitu di dalam kehidupan kita di dunia yang lebih kecil ini kita bisa memilih dan kita bisa mengendalikan pilihan yang kita ambil itu dan inilah berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita dan kita patut untuk memanfaatkannya kalau kita membaca di dalam kisah Daniel tadi saat itu Daniel diberikan satu kesempatan kepada dia ketika dia ditawan ke negeri Babel itu yaitu disodorkan kesempatan untuk bisa belajar dan akhirnya dia bisa bekerja di dalam sebagai pekerja di dalam kerajaan atau di dalam istana nah saat itu Daniel melakukan satu sikap yang berhati-hati dan dia memanfaatkan kemampuan dia atau sesuatu yang dia bisa kendalikan dari diri dia yaitu apa dia bisa memilih karena kesempatan itu ternyata ketika dia perhatikan banyak hal yang sebetulnya bisa menjadi jebakan dalam kehidupan dia ketika itu dia lihat kesempatan yang diberikan itu juga bisa merusak kekudusan dia dihadapan Allah dan juga akan merusakkan masa depan dia di kehidupan kekal dia yang akan datang kenapa demikian karena saat itu disodorkan kepada dia bahwa dia harus hidup menuruti apa yang dilakukan oleh bangsa yang tidak mengenal Tuhan ini sehingga akhirnya ketika didik dia harus melihat hal-hal yang menurut dia tidak sesuai dengan perintah daripada Allah dan akan merusakkan masa depan kehidupan kekal kita di masa yang akan datang dan itulah yang Daniel lakukan saudara-saudara kalian kalau kita melihat lagi ke dalam kitab Daniel tadi mari kita lihat di kitab Daniel ketika dia lakukan pemilihan itu dengan berhati-hati Tuhan kita yang maha kuasa melihat itu dan apakah yang dilakukan oleh Tuhan kita lihat Daniel pasal yang ke-1 kita lihat ayat 8 dan 9 Daniel pasal 1 ayat 8 dan 9 Daniel berketatapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya ayat 9 maka Allah mengaruhiakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu jadi inilah ketika Tuhan bagaimana melihat Daniel bersikap seperti itu Tuhan mensupport kita untuk mengambil sesuatu yang benar dan baik di dalam kehidupan Daniel saat itu dan ini tidak mudah ketika Daniel memutuskan hal ini apa yang dia putuskan jadi dia mengganti makanannya hanya dengan sayur dan juga air air biasa air minum biasa dan itu dilakukan tidak sebentar kalau kita melihat tadi berapa lama dia harus melakukan itu selama tiga tahun harus bertahan terus hidup seperti itu jadi disitu dikatakan bahaya dari makanan yang sediakan saja karena kemungkinan makanan itu adalah juga haram atau salah menurut hukum dari untukrat yang dia sudah mengerti dan juga kemungkinan dipersembahkan kepada berhala sehingga dia akan berdosa kepada kehadapan Allah juga minuman yang diberikan itu bisa memabukan dan akhirnya menghilangkan kendali daripada diri kita ini nah jadi di dalam dunia yang kedua ini di sekitar kita ini kita lihat juga bahkan ada banyak hal yang kita harus hati-hati ketika kita menjalani kehidupan kita ini bisa saja di dalam dunia kita yang sekitar ini yang kita bisa kendalikan ada hal yang di luar itu memberikan atau menyodorkan jalan keluar bagi kehidupan kita saat ini jadi hari ini apa yang disodorkan di dunia sekitar kita ini bagaimana kita menjalani kehidupan kita ini apakah itu lewat apa yang akhirnya kita dunia kita ini dunia pekerjaan kita atau itu juga di dunia dimana kita ini belajar dan dididik atau bagaimana kita bergaul dengan orang-orang di sekitar kita itulah di dalam dunia ini disodorkan banyak hal kepada kita kita perlu berhati-hati bersikap seperti itu seperti Daniel karena jangan-jangan apa yang disodorkan itu bisa berpotensi mencelakakan masa depan kita berpotensi menghacurkan kehidupan kudus kita di hadapan Tuhan nah itulah beberapa makanan yang disodorkan ketika zaman sekarang ini kepada kita dan kita harus mencari alternatif karena kenapa kadang-kadang banyak hal ketika kita sekarang ini dalam kesulitan justru kadang-kadang di hadapan kita ini disodorkan satu pilihan yang kelihatannya bisa berhasil lebih mudah dilakukan seperti saat itu kalau kita pikirkan Daniel mengambil alternatif tidak mau mengambil makanan dan minuman yang disodorkan kepada dia sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Raja itu tidak mudah dan orang mungkin orang-orang lain melihat apa susahnya mengambil pilihan ini dan juga sangat aman karena tidak menyalahi titah daripada Raja tapi Daniel melihat bahwa hal itu sangat berbahaya bagi kehidupan kudus dia dia mencari alternatif dan itu memang butuh satu tekat dan keberanian dan kita butuh juga mempunyai hikmat daripada Tuhan supaya kita bisa memilih apa yang baik di dalam kehidupan kita ini hari ini mungkin di antara kita bertemu dengan pergaulan orang-orang yang ketika kita perhatikan oh ternyata itu berpotensi juga mencelakakan kehidupan kudus kita ketika kita berusaha ada kesempatan baik tapi begitu kita amat-amati waduh sebetulnya itu kelihatannya akan melanggar kebenaran daripada firman Tuhan nah itulah kita dibutuhkan untuk memilih dan itu ada di bawah kendali kita untuk memilih ini ada orang yang kadang-kadang berpendapat begini ya itu kan kesempatannya cuma itu saya tidak berdaya untuk menolaknya padahal sebetulnya Alkitab katakan disini bahwa kita memang diberikan anugerah daripada Tuhan untuk bisa mengendalikan diri kita memilih ini kita lihat nasihat di 1 Korintus 1 Korintus pasal yang ke-10 1 Korintus pasal yang ke-10 kita lihat disini ayat yang ke-13 1 Korintus pasal ke-10 ayat yang ke-13 pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu pada waktu kamu dicobai ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya jadi inilah janji Tuhan ketika hari ini kita mendapatkan kesulitan bisa jadi di depan kita ada alternatif yang bisa kita cari buat jalan keluar tapi kita harus hati-hati mengamati-amati apakah jalan keluar itu kira-kira sesuai gak dengan kebenaran daripada Tuhan apakah itu akan mencelakakan gak kehidupan kudus kita di hadapan Tuhan nah kita harus memilih ini dan Tuhan berjanji apapun yang ada di hadapan kita ini pastilah itu bisa kita pilih bisa kita kendalikan pilihan kita ini karena kenapa pencobaan-pencobaan yang ada itu tidak mungkin Tuhan memberikan melebihi daripada apa yang kita mampu dan di saat ketika akhirnya kita bertekad memilih itu memang tidak mudah kadang-kadang malah di dalam rasio kita kelihatannya ini satu hal yang tidak berhasil kemungkinannya padahal itu adalah satu jalan yang lebih mudah tapi kelihatan gak baik tapi kalau kita berusaha dengan ini kita percaya di sini janji Tuhan apa Tuhan akan memberikan jalan keluar Tuhan akan mendukung kita sama seperti ketika dia mendukung kepada Daniel dan ketiga temannya itu sebelum malah dia melangkah Tuhan sudah memberikan jalan sehingga waktu itu dia juga diberikan jalan orang yang mengontrol bagaimana dia harus diberikan makan itu Tuhan berikan satu hati yang mengasihi kepada Daniel dan ketiga temannya itu sehingga permintaannya bisa dikabulkan hari ini juga kita mungkin mengalami hal yang sama nah ada satu nasihat di dalam Amsal pasal yang ke-14 Amsal pasal yang ke-14 sebenarnya kalau kita membaca di ayat yang ke-12 disitu firman Tuhan mengatakan di hadapan manusia kadang-kadang bisa melihat jalan itu lurus di depan tapi sesungguhnya itu bisa saja mencelakakan ada kebinasaan disana nah jadi inilah memang tidak mudah pilihan itu hari ini kalau memang kita harus mau bersikap seperti itu bagaimana caranya atau ada punya strategi apa yang kita akan ambil nasihat di dalam firman Tuhan yang pertama kita lihat di Amsal pasal yang ke-15 Amsal pasal 15 Amsal pasal 15 kita melihat ayat yang ke-22 Amsal pasal 15 ayat yang ke-22 rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan tetapi terlaksana kalau penasihat banyak jadi kalau kita lihat di dalam firman Tuhan ini nasihatnya apa kita saat ini perlu yang mendukung kita satu komunitas yang mendukung kita bagaimana kita memberi hal yang baik itu jadi kalau kita punya teman-teman dia berpendapat salah dan itu banyak di sekitar kita ketika kita dalam kesulitan kita bertanya kepada mereka sudah barang pasti kemungkinan kita mendengarkan orang di sekitar kita yang banyak itu dan salah lagi sehingga akhirnya kita bisa terjerumus tapi kalau kita punya komunitas yang baik yang sama-sama juga diberikan hikmat daripada Tuhan mengerti kebenaran firman Tuhan kita bisa saling berbagi nasihat kita bisa berbagi dorongan satu dengan yang lain apakah realnya di dalam kehidupan kita saat ini hari ini kita di dalam ibadah online ini kita sudah melakukan itu sama-sama berbagi firman Tuhan sama-sama memberikan perenungan ke dalam kehidupan kita sehingga menjadi bahan pertimbangan kita di dalam pemikiran yang sama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan sehingga menjadi bahan pertimbangan kita untuk memilih sesuatu yang benar di dalam kehidupan kita jadi marilah kita melibatkan diri di dalam persekutuan kita di dalam Tuhan ini hari ini mungkin kita bisa lakukan online kita ambil saja itu apakah itu bentuknya persekutuan online apakah itu namanya adalah ibadah online atau hal-hal lain yang kita bisa lakukan saat ini butuh inisiatif butuh inisiatif jadi hari ini juga kalau kita memang lihat inisiatif ini perlu kita lakukan untuk bisa menambah atau mendukung kehidupan rohani kita saat ini juga kita punya alternatif bahan-bahan yang sudah gereja juga sama-sama olah sama-sama usahakan supaya bisa kita makan bersama-sama yaitu disantap bersama-sama satu makanan yang sehat kepada rohani kita kita cari renungan-renungan yang sudah ada di gereja kita dan kita tahu bahwa beberapa saudara kita sudah demikian berusaha untuk bisa bersama-sama menghadirkan renungan-renungan secara digital supaya kita bisa mudah mengaksesnya hari ini juga kita punya podcast kita juga bisa mengakses bahan library rohani dari gereja kita watak gereja kita juga sudah digitalisasi sehingga kita bisa mudah mengaksesnya inilah kalau kita lihat disitu ada satu hal juga kenapa waktu itu Daniel dan ketiga temannya itu bisa sukses memilih sesuatu yang baik karena mereka juga memulai komunitas ini bahkan dari semenjak belia Alkitab mengatakan apa di 1 Timotius 1 Timotius 1 Timotius kita lihat disini ayat yang kelima eh pasal yang kelima 1 Timotius pasal yang kelima kita lihat ayat 8 dan 10 1 Timotius pasal yang kelima ayat 8 dan 10 tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya apalagi seisi rumahnya orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman ayat 10 dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik seperti mengasuh anak memberi tumpangan membasuh kaki saudara-saudara seiman menolong orang-orang yang hidup dalam kesesakan pendeknya mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik saudara-saudara sekalian disini jelas sekali nasihat firman Tuhan saya ada satu kisah yang terkenal dari negeri Persia satu kisah yang terkenal dari negeri Persia jadi kisah ini menceritakan mengenai waktu itu terjadi peperangan antara bangsa dan bangsa antara kerajaan dan kerajaan dan juga antara raja satu terhadap raja lain nah di dalam kisah itu akhirnya ada satu raja yang menang dalam peperangan itu dan ada dia bertemu dengan raja yang kalah di dalam peperangan itu raja yang menang ini bertanya kepada raja yang kalah dia katakan begini raja yang kalah ya kita katakan begitu aja aku berniat untuk bermurah hati kepadamu saat ini jadi aku berniat untuk melepaskan engkau dari hukuman nah kalau demikian apa kira-kira yang engkau bisa berikan kepada aku sebagai jaminan untuk aku bisa melepaskan engkau lalu raja yang kalah ini menjawab aku akan menyerahkan sebagian dari daerah kekuasaan kerajaanku kepadamu raja yang menang itu berpikir ini satu pemberian yang baik juga dan dia terima dan dia bilang apa sekarang bagaimana mengenai istrimu apa yang engkau akan berikan sebagai jaminan kepadaku sebagai gantinya yang kau berikan supaya istrimu juga ku lepaskan dan raja yang kalah ini dia menjawab aku akan berikan seluruh kerajaan dan kekayaan yang aku punya supaya istriku bisa kau lepaskan dan raja yang menang ini berpikir ini juga baik satu pemberian dia terima nah dia berkata lagi dia bertanya lagi kalau begitu anak-anakmu bagaimana apa yang engkau berikan kepadaku sebagai gantinya supaya anak-anakmu juga bisa ku lepaskan dan raja yang kalah ini berkata apa karena saat itu dia tidak punya apa-apa lagi kalau memang harus diberikan dia bilang apa aku sebagai jaminannya aku akan menjadi hambamu dan menjadi pelayanmu seumur hidup kalau anak-anakku bisa kau lepaskan raja yang menang ini mendengar itu dia sangat terharu sehingga dia akhirnya melepaskan semuanya itu baik dirinya si raja yang kalah itu baik istrinya dan anak-anaknya dan mereka akhirnya malah menjadi dua raja yang bersahabat dalam hidupnya ini menceritakan satu kisah yang mungkin menggambarkan bagaimana hati orang tua kepada anak-anaknya hari ini gereja kita juga mempunyai hati yang sama anak-anak kita anak-anak gereja kita gereja merasa bahwa itulah kewajiban yang Tuhan berikan kepada kita dari Tuhan Yesus untuk bisa kita merawat dan menjaga mereka apa yang harus kita lakukan gereja saat ini ketika diserahkan tanggung jawab ini maka bermaksud kita menyiapkan hal yang baik bagi mereka jadi bagaimana gereja itu memikirkan kita ini bisa mendidik kerohanian mereka supaya satu saat ketika mereka menghadapi kesukaran di masa yang akan datang jadi kekuatan bagi mereka untuk bagaimana mereka itu bisa memilih tahu yang benar itu yang benar Tuhan itu yang mana dan ini adalah satu hal yang harus dipersiapkan dari semenjak dini kenapa demikian karena ada waktunya kehidupan mereka itu terpisah dari orang tua seudah-seudah seperti halnya di kehidupan Daniel sama ketika akhirnya dia dihadapkan justru dia harus memilih hari itu dia sudah terpisah dari orang tuanya tidak ada lagi yang bisa mendukung apa yang dia harus ambil nah di dalam kehidupan anak-anak kita juga sama ada saatnya mereka itu akan terpisah kehidupannya mungkin secara fisik mereka ada di sekitar kita masih tapi secara psikologis itu mereka itu hidupnya itu akan terpisah dari orang tua semua juga akan mengalami seperti itu anak muda dimana itu waktunya atau bila mana itu terjadi ketika anak kita ini dia dalam kondisi kita tidak bisa lagi memberitahu pergaulan apa yang mereka harus ambil lalu belajar seperti apa yang mereka harus pilih atau dengan siapa mereka itu akan hidup atau kemana mereka itu akan pergi inilah saatnya terpisah tidak bisa lagi kita mengontrol mereka jadi kalau bayangkan hari itu kalau misalnya diantara salah satu teman daripada Daniel itu yang bernama Hananya kalau ada orang tuanya mengetahui bagaimana Hananya harus memilih kemungkinan besar dia berkata kepadanya engkau harus bergabung dengan Daniel dengan Misael dengan Azariah jangan bergabung dengan kaum Yahudi lain atau orang-orang lain dan kamu harus bergabung dengan Daniel saat itu kalau seumpamanya ada anak kita diantara mereka saudara juga akan berkata apa sebenarnya kepada anak kita itu apakah dia suruh mengambil keputusan yang sama dengan Daniel dan ketiga temannya itu atau orang-orang lain yang mengambil santapan daripada Raja satu saat kita bisa mengalami kondisi ini dalam kehidupan kita secara nyata dan kita waktunya saat itu mungkin tidak bisa lagi memberitahu mereka nah inilah pendidikan rohani dari awal pun harus kita siapkan supaya kita bisa menyelamatkan angkatan muda daripada kita ini hari ini gereja apakah juga mengusahkan itu sudah saudara sekalian jadi hari ini kita bisa mengambil atau kita mengambil kesempatan yang baik untuk anak-anak kita terlibat dalam pendidikan agama kita hari ini ada namanya sabat online ada namanya sekolah minggu online ada seminar remaja ada seminar pemuda ada teologi singkat juga buat mereka kita ambil kesempatan supaya mereka itu bisa terlibat untuk mempersiapkan secara dini mereka itu akhirnya menjadi kekuatan kehidupan mereka di akan nyata bagaimana mereka harus memilih ketika itu apa yang baik dan diperkenan oleh Tuhan dan Tuhan bisa menolong mereka dalam kehidupannya inilah dunia yang kedua baik diri kita baik juga angkatan muda kita banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan di luar diri kita ini tapi ada juga diri kita ini yang bisa kita kendalikan dan itulah kita harus pakai untuk memilih apa yang baik yang ada di hadapan kita dan menjauhkan apa yang bisa mencelakakan kehidupan kita ini dunia yang ketiga yang kita akan bicarakan ini adalah dunia yang paling kecil dan itu adanya di mana adanya di dalam diri manusia saudara-saudara sekalian yaitu hati manusia sendiri kita lihat firman Tuhan di kejadian pasal yang keempat kejadian pasal yang keempat kejadian pasal yang keempat kita akan melihat disini dari ayat 2 sampai dengan ayat yang ke 7 kejadian pasal 4 ayat 2 sampai dengan yang ke 7 selanjutnya dilahirkan Habel adik Kain dan Habel menjadi gembala kambing domba Kain menjadi petani setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya yakni lemak-lemaknya maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram firman Tuhan kepada Kain mengapa hatimu panas dan mukamu muram 7 apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik tetapi jika engkau tidak berbuat baik dosa sudah mengintip di depan pintu ia sangat menggoda engkau tetapi engkau harus berkuasa atasnya saudara-saudara kalian di dalam kehidupan kita ini ada yang disebut hati kita hati manusia ini firman Tuhan mengatakan apa kalau kita tidak bisa menguasai hati kita ini karena sesungguhnya inilah dunia yang paling kecil yang Tuhan berikan sebagai anugerah dimana kita bisa mengendalikan seluruhnya tetapi kalau kita membiarkan malah kehidupan kita yang akan dikuasainya Alkitab memberikan beberapa nasihat bagaimana kita bersikap kepada hati kita atau dunia yang paling kecil yang bisa kita kendalikan ini yang pertama adalah yang perlu kita kendalikan apa yang masuk ke dalam hati kita itu yang pertama yang kedua apa yang kita harus kendalikan apa yang keluar dari hati kita dan yang ketiga adalah bagaimana kita mengendalikan kondisi atau keadaan hati kita itu apakah baik atau buruk Amsal pasal yang ke-26 Amsal pasal yang ke-26 Amsal pasal yang ke-26 disini adalah contoh bagaimana jika sesuatu yang buruk atau tidak baik masuk ke dalam hati kita bisa dikatakan disitu menjelaskan bagaimana manusia itu bisa menjadi bebal bagaimana manusia itu bisa mencelakakan diri sendiri dan bagaimana manusia itu bisa mencelakakan orang lain menjadi pemalas menganggap dirinya pintar sombong dan hal-hal jahat lainnya yang bisa terjadi ini kalau membiarkan hal yang buruk masuk ke dalam hatinya ayat 22 Amsal 26 ayat 22 seperti sedap-sedapan perkataan penfitnah masuk ke lubuk hati jadi inilah kita harus kendalikan yang pertama jangan sampai yang buruk itu masuk ke dalam hati kita yang kedua kita lihat Amsal pasal yang kedua Amsal pasal yang kedua di dalam Amsal pasal yang kedua ini adalah menceritakan atau menjelaskan bagaimana jika hal yang baik itu masuk ke dalam diri kita masuk ke dalam hati kita yaitu seseorang bisa cenderung menjadi orang yang rajin mencari kepandayan yang berguna bisa jujur bisa menolong diri sendiri malah dia bisa menolong orang lain bisa berlaku adil dan hal-hal baik di dalam kehidupannya jika yang baik itu masuk ke dalam hatinya kita perhatikan ayat 10 Amsal pasal 2 ayat 10 karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu inilah dijelaskan di dalam pasal yang kedua ini soal-soal sekalian ini yang ketiga adalah di dalam kehidupan kita ini kita patut memperhatikan hati kita Amsal pasal yang keempat mengatakan demikian Amsal pasal 4 ayat yang ke-23 Amsal pasal 4 ayat 23 Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan jadi setelah akhirnya yang baik itu bisa masuk ke dalam hati kita yang yang ketiga ini yang penting juga kita jaga adalah kondisi hati kita dalam kondisi yang baik karena kenapa apa yang baik atau yang buruk dalam hati itu akhirnya itu akan terpancar dalam kehidupan manusia atau seseorang itu dan kenapa kita mementingkan ini mementingkan untuk menjaga dan mengendalikan hati kita ini kita akan lihat satu kebenaran di dalam firman Tuhan yang hari ini bisa kita ambil kenapa kita perlu mengendalikan hati kita ini dunia yang paling kecil sebetulnya yang dimana diberikan anugerah kita ini bukan saja bisa memilih tapi bisa mengendalikan setelunnya dan sesuatu itu akhirnya dipakai oleh Tuhan menjadi jalan untuk Tuhan berikan jalan hidup kekekalan kepada kehidupan manusia kita lihat di Galatia pasal yang keempat Galatia pasal yang keempat Galatia pasal yang keempat kita melihat di ayat 6 dan 7 Galatia pasal 4 ayat 6 dan 7 dan karena kamu adalah anak maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru ya Aba ya Bapak 7 jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak jikalau kamu anak maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah jadi saudara sekalian di kehidupan kita yang lemah di hadapan Tuhan ini di kehidupan kita yang tidak layak di hadapan Tuhan ini di dalam hati inilah Tuhan bekerja memberikan anugerah keselamatan buat kita di masa yang akan datang kita lihat lagi di 1 Korintus pasal yang ke-6 1 Korintus pasal yang ke-6 kita melihat di ayat 19 1 Korintus pasal 6 ayat 19 atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik roh kudus yang diam di dalam kamu roh kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri jadi di dalam hati kita ini Tuhan memberikannya yaitu rohnya ke dalam hati kita dan disitulah Tuhan mendirikan kerajaannya baiknya yang kudus jadi seolah-olah kalau kita memelihari hara hati kita mengelihari hati kita yang baik sehingga berkenan kepada Tuhan dan Tuhan menjadi tempat dimana dia mendirikan baiknya yang kudus kita adalah satu bagian di dalam bangunan Allah itu menjadi sesuatu yang akan kita bawa di dalam kehidupan kekal kita yang akan datang karena kenapa kita adalah bagian terkecil dimana akhirnya kita ini satu bagian paling kecil di dalam kerajaan Allah yang di masa yang akan datang itu di dalam hati itu Tuhan menjadi raja kita lalu juga Tuhan memberikan anugerahnya keselamatan kepada diri kita dalam hati yang baik ini kita bisa mengontrol diri kita mengendalikan diri kita sehingga akhirnya kita bisa berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan sebagai penutup kita akan mengambil berbayat di kolose pasal yang ketiga kolose pasal yang ketiga kolose pasal 3 ayat 14 sampai dengan 16 kolose pasal 3 ayat 14 sampai 16 dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan hendaklah damai sejahtera Kristus pemerintah dalam hatimu karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah 16 hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan masmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani kamu mengucapkan syukur kepada Allah dalam di dalam hatimu kiranya kita bisa mengambil berapa pengajaran daripada apa yang kita bahas hari ini dan yang paling penting dari tiga macam dunia yang ada di dalam kehidupan kita ini kita berfokus kepada yang paling kecil ini hati kita itulah yang bisa kendalikan seluruhnya di dalam kehidupan kita akhirnya dari dalam hati yang kecil ini dunia yang kecil ini Tuhan berkarya dalam kehidupan kita kita memancarkan kasih dan kemurahan Tuhan juga disitulah akhirnya Tuhan bisa merintis satu kebaikan di dalam diri kita saat ini yang akhirnya akan membawa kita ke dalam kerajaannya yang kekal kiranya ini bisa membawa satu nasihat dan juga rendungan bagi iman Quran kita amin selamat menikmati selamat menikmati